Intro Perang saudara sesama penggawa timnas Indonesia berlangsung dalam duel Venezia versus F.J. Utrecht. Venezia, di perquadoli jayegis. Sedangkan F.J. Utrecht diisi oleh Ivar Jenner. Duel bertajuk pramusim itu digelar di Stadion Galgenwa Ar, Kamis, 1 Agustus 2024, waktu setempat. Selain Idzes dan Jenner yang menjadi pilar timnas Indonesia, pertandingan ini menampilkan calon pemain naturalisasi, Ula Romeni. Penyerang Utrecht berusia 24 tahun merupakan talenta keturunan Nusantara. Ula Romeni menjadi target naturalisasi berikutnya oleh PSSI. Pertandingan kedua kesebelasan berlangsung sengit, namun Venezia berhasil keluar sebagai pemenangnya. Klub Jai Idzes mengalahkan tuan rumah dengan skor 1-2. Di babak pertama, kedua tim sama kuat dan bermain imbang tanpa gol. Gol baru tercipta saat pertandingan melewati satu jam. Penggawa Venezia, Issa Do Umbia memecah kebuntuan melalui gol tembakan kaki kiri di luar kotak penalti. Pemain Italia keturunan pantai Gading menuntaskan umpan Francesco Zampano dengan membidik pojok bawah gawang musuh. Utrecht kemudian menyamakan skor pada menit ke-82 Ula Romeni membobol gawang kawalan Matteo Grandi dengan terjangan kaki kanan di dalam kotak penalti. Pemain yang memiliki darah medan tersebut menerima umpan kepala Noah Ohio selepas menanduk crossing dari sisi kiri. Ketika laga memasuki injuri time, Venezia memulihkan keunggulan melalui gol apik Nunzio Lella. Prosesnya terbangun secara solid dari lini belakang dengan Idzes ikut berperan di dalamnya. Aliran bola dari kaki ke kaki oleh pemain Venezia berujung sebuah umpan matang ke sisi kiri penyerangan. Dia melakukan cut-in, lalu melepaskan tembakan Jitu dengan kaki kanan yang menyarankan bola. Jay Idzes tampil penuh dalam pertandingan ini. Adapun Ifar Jenner tidak mendapatkan kesempatan beradu langsung di lapangan dengan rekannya tersebut. Ifar duduk manis di bangku cadangan Utrecht sepanjang laga. Terima kasih telah menonton!